Salam saudara-saudari semua Puji Tuhan kita Renungan pagi Kemarin kita ada doa Ada menara doa yang Suka cita dan saya sendiri Sangat gembira Satu yang mengembirakan Saya selalu merenungkan juga Allah pasti akan gembira Sebab dia menyertai umatnya Dan Kita datang di menara Doa untuk Ber Untuk kita datang Kepadanya untuk berdoa Dan di Allah berkenan Kita untuk berdatang Kepadanya dan hari ini Kita melihat di kitab Yerimia pasal 38 yang disampaikan Oleh pastor Joshua Pasal 34 Sampai 38 Dua raja yang Terakhir yaitu raja Jedigya dan raja Yoyahin Hari ini menerangkan Tentang raja Yoyah Jedigya Pasal 35 Menerangkan Nasib dari Kerajaan Yehuda menghadapi serangan Dari raja Babel 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 telah Undur dari Sebelumnya telah Undur dari Yehuda Sebab Mesir telah Membantu Yehuda dan Orang Kasdim Undur dari Yehuda Ini dalam Masa Kekosongan Dan Hari ini kita melihat Raja Jedigya Dia bisa duduk Di pintu Gebang Benyamin Di dalam Kekosongan Ini Sesungguhnya Kerajaan Yehuda Apa yang harus Mereka Perbuat Di dalam Perjuangan Ini Dalam Kerajaan Yehuda Dan Hari ini kita Merenungkan Dalam Situasi Yang demikian Orang Yang dipakai Oleh Allah Walau Bagaimanapun Jangan Lemah Atau Jangan Takut Pada Sampai Masa Yang demikian Setiap Orang Allah Bisa Memakaimu Orang Orang Yang dipakai Allah Walau Bagaimanapun Jangan Lemah Dan Dipakai Di Pasal 38 Baik Yeremia Baik Raja Baik Para Pemuka Atau Para Pegawai Para Pegawai Dari Orang Bangsa Asing Di Masa Pergumulan Yang demikian Apa Yang harus Diperbuat Yaitu Hendaklah Mengikuti Kehendak Allah Untuk Melakukan Untuk Terus Berjalan Kita Harus Berpegang Kepada Allah Bagi 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 Orang Itu Hal Yang sulit Untuk Mengambil Keputusan Jangan Karena Takut Menjadi Lemah Kalau Tidak Maka Akan Mati Lebih sadis Lagi Kalau Taat Kepada Allah Dan Mendengar Allah Dalam Kesesakahannya Masih Ada Harapan Seperti Tema Di Hari Ini Baik Baik Kamu Di Zaman Sekarang Dalam Kedudukan Apapun Mungkin Kamu Kedudukan Sebagai Raja Atau Sebagai Para Pemuka Pemimpin Atau Kedudukan Sebagai Nabi Atau Kamu Orang Asing Di Dalam Perjanjian Alat Isama Makaimu Dan Waktu Alam Makaimu Jangan Kamu Menjadi Lemah Yaitu Kita Harus Punya Iman Percaya Kepada Allah Dan Taat Kepadanya Ini Juga Pesannya Dari Yerimia Kepada Raja Dan Pagi Ini Kita Merenungkan Dan Memberi Semangat Bagi Kita Sendiri Apa Yang Harus Kita Perbuat Yang Akan Datang Situasi Dalam Negara Atau Dunia Ini Akan Ada Pergumulan Seperti Nabi Yerimia Dalam Situasi Pergumulan Dalam Kerajaan Yehuda Dan Bagaimana Dipakai Allah Dan Latar Belakanya Layak Untuk Kita Renungkan Di Tengah Tengah Juga Kita Akan Melihat Kebenaran Bagaimana Menjadi Hamba Allah Or Pelayan Allah Dan Disini Di Pasal 38 Bagi Dalam Tiga Bagian Kecil So Pertama Ad Sampai 13 Ini Perbandingan Antara Para Pemuka Dengan Bangsa Asing Alah Memakai Seseorang Dan Para Pegawai Bangsa Asing Juga Bisa Dipakai Alah Sida-sida Bangsa Asing Juga Bisa Dipakai Dia Pemuka Para Pemimpin Mereka Juga Adalah Orang Yang Dipakai Allah Dan Di Kerajaan Yehuda Mereka Punya Jabatan Yang Peting Di Bawah Raja Dan Dia Harus Menolong Raja Untuk Mengurus Negaranya Dan Dia Mengikuti Raja Mengikuti Allah Tetapi Di Masa Ini Para Pemuka Ini Mereka Seluruhnya Menjadi Orang Orang Yang Membrontak Yang Tidak Mau Mendengar Allah Disini Disebut Empat Nama Para Pemuka Sefanya Bin Matan Kedua Gedalia Bin Pasihur Ketiga Yukhal Bin Salim Dan Yul H Di Pasir Sebelumnya Juga Ada Muncul Kemudian Pasihur Bin Malkiah Yang Keempat Empat Pemuka Ini Mendengar Perkataan Yang Tidak Henti-hentinya Diucapkan Oleh Yerimiah Kepada Segenap Orang Banyak Dan Beginilah Beginilah Firman Tuhan Siapa Yang Tinggal Di Kota Ini Akan Mati Karena Pedang Karena Kelaparan Dan Karena Penyakit Sampar Tetapi Siapa Yang Kewa Dari Sini Mendapatkan Orang Kasdim Ia Akan Hidup Nyawanya Akan Menjadi Jarahan Baginya Dan Ia Tetap Hidup Beginilah Firman Tuhan Kota Ini Akan Pasti Diserahkan Kedalam Tangan Tentara Raja Babel Yang Akan Merebutnya Tiga Ayat Ini Melambangkan Sesuatu Pertama Jarimah Di Masa Kekosongan Ini Dia Agak Bebas Di Pasal Sebelumnya Dikatakan Dia Dikurung Di Para Di Panetria Yonatan Dia Di Situ Ditahan Dikurung Dalam Ruang Cadangan Air Di Bawah Tanah Di Rumah Panetria Yonatan Kemudian Jadiki Memindahkan Yerimah Kemudian Dia Minta Kepada Raja Jadiki Agar Jangan Diserahkan Kembali Kepada Panetria Panitera Yonatan Supaya Jangan Mati Di Sana Kemudian Raja Menyetujui Kemudian Meletakkan Dia Di Pelantaran Penjagaan Dan Memberi Dia Kepadanya Sepotong Roti Setiap Hari Sesungguhnya Negara Juga Dalam Kehabisan Bahan Makanan Sebab Babel Telah Menyerang Yerusalem Pada Masa Itu Seluruh Pemberdah Bahan Makanan Juga Sampai Pada Habis Demikian Demikian Juga Yang Hadapi Oleh Raja Setiap Hari Makan Sepotong Roti Paling Banyak Dua Potong Roti Negara Dalam Situasi Yang Demikian Dalam Kadaan Yang Terpuruk Pasukan Kasdi Mengundurkan Diri Sebab Pasukan Dari Mesir Datang Dalam Masa Kekosongan Ini Yerimia Tinggal Di Pelantaran Penjagaan Itu Di Tempat Penjagaan Ini Dia Bisa Bertemu Dengan Orang Orang Dan Semua Dalam Ketegangan Sekarang Bagaimana Nasib Dengan Kerajaan Yehuda Dan Raja Pun Mencari Dia Apa Yang Diharus Perbuat Oleh Negeri Kita Apakah Allah Akan Menolong Kita Tapi Sampai Di Masa Ini Sudah Terlambat Sebab Penghukuman Telah Ditentukan Dan Bagaimanapun Pasukan Dari Tentara Kasdim Pasti Akan Datang Dan Orang Kasdim Yang Dibangkitkan Oleh Allah Mereka Akan Memusnahkan Pasukan Asur Yang Terus Datang Jadi Kerajaan Yehuda Bersama Dengan Mesir Untuk Merebut Kekuasaan Dan Yehuda Di Tangan Mesir Menghadapi Ancaman Dari Babel Dan Seluruh Negara Termasuk Para Pemuka Mereka Ingin Bersandarkan Kepada Mesir Sebab Sekarang Tentara Mesir Pun Telah Datang Dan Yerimea Telus Memberitakan Nubuatannya Nabi Palsu Pun Berkata Pasukan Dari Mesir Mereka Sangat Hebat Dan Bisa Sangat Kuat Bisa Mengusir Pasukan Dari Babel Orang Kasdim Akan Pergi Dari Sini Dan Kita Akan Mendapatkan Damai Jadi Mereka Terus Mengandalkan Mesir Dan Merasa Itu Hal Yang Paling Aman Sebab Mereka Tidak Kenal Sama Babel Negara Yang Baru Dibangkitkan Tetapi Mesir Adalah Negara Kuno Yang Selalu Berjaya Mesir Adalah Seperti Pemberendarahan Makanan Penuh Dengan Makanan Jadi Mereka Tertarik Oleh Mesir Dari Sejak Dulu Ada Seperti Ada Hubungan Dan Mereka Tidak Ada Hubung Apapun Dengan Babel Walaupun Nenek Moyang Mereka Abraham Abraham Mereka Dari Dari Babel Tempat Ini Berada Di Dua Batas Sungai Dan Alam Manggil Dia Sampai Ketanah Kanaan Nenek Moyang Mereka Dari Sana Berjalan Kalau Sebelum Abraham Tanah Di Sina Tempat itu Tempat Para Disitu ada Tempat Tempatnya Babel Menara Babel Bagi Di Mata Yahuda Mesir Adalah Negara Yang Kuat Dan Menghatapi Kekuasaan Dua Negara Yang Kuat Ini Kerajaan Yahuda Tercepit Di Tengah Tengah Sebelah Sana Disini Prajurit Telah Pergi Yang Prajurit Yang Lain Sebelah Sana Telah Datang Dan Apa Yang Disampaikan Pesan Oleh Nabi Dan Nabi Sendiri Di Tengah Tengah Pengpungan Oleh Para Tentara Dia Disitu Dikurung Kalau Dia Salah Sedikit Akan Kembali Dikurung Dalam Tempat Cadangan Air Pembuangan Situ Jadi Saya Agar Kalian Tahu Situasi Dari Nabi Yerimiyah Apakah Dia Seperti Nabi Palsu Dan Berkata Kerajaan Yahuda Damai Sejahtera Bagimu Mesir Menolongmu Akan Ada Damai Tidak Dia Tau Babel Dibangkitkan Oleh Allah Untuk Menghukum Yahuda Sebab Yahuda Sudah Keterlaluan Dari Dimulai Dari Zaman Maneshe Allah Tidak Melupakan Dosa 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 Dari Maneshe Setelah Zaman Heskia Maneshe Menjadi Raja Menyembah Berhala Melakukan Persugian Orang-orang Tidak Kembali Kepada Allah Sampai Di Zaman Yosia Ada Kesempatan Untuk Berbalik Kembali Perubahan Kepada Tetapi Yosia Bangkit Untuk Berperang Merebut Kekuasaan Dan Raja Raja Yedekia Melihat Nasib Dari Raja-Raja Sebelumnya Dia Juga Orang Yang Dipilih Oleh Alas Seharus Dia Mendapatkan Pelajaran Dari Raja-Raja Sebelumnya Tetapi Dalam Menghadapi Situasi Yang Demikian Apa Yang Dilakukan Oleh Raja Yedekia Apakah Dari Raja Sebelumnya Mendapatkan Pelajaran Mendapatkan Pelajaran Dari Sejarah Ke Raja Babel Yang Menakutkan Dia Pun Melihat Dan Lebih Lagi Di Depan Ada Raja Asur Ayahnya Raja Yosia Juga Dikalahkan Oleh Raja Fir'aun Dibunuh Oleh Raja Fir'aun Mengapa Demikian Sebab Dia Tidak Mendengar Allah Yoyah Kim Juga Meninggalkan Allah Dia Tidak Meninggalkan Allah Bahkan Raja Yoyah Hinn Juga Dalam Tiga Tahun Melakukan Yang Jahat Jadi Mereka Mendapatkan Nasib Yang Demikian Dan Raja Jadikia Dia Orang Yang Dipilih Oleh Allah Apa Yang Harus Dia Perbuat Adakah Pelajaran Yang Ia Dapati Dalam Situasi Yang Terpuruk Ini Banyak Sekali Pelajaran Yang Bisa Dipelajari Tetapi Sayangnya Raja Jadikia Hanya Takut Tapi Yerimiyah Pesan Yang Dia Bawa Dia Tahu Bahwa Raja Jadikia Dalam Ketakutan Takut Kepara Pemuka Pemuka Takut Kepada Rakyat Dia Tahu Orang Orang Kasdi Mereka Orang Orang Yang Dibangkitkan Oleh Allah Dalam Situasi Demikian Orang Yang Dipakai Allah Walaubagaimanapun Nabi Yang Dipakai Allah Dalam Keadaan Apapun Dia Harus Menyampaikan Pesan Dari Allah Bukan Karena Situasi Berubah Bukan Untuk Menjaga Nyawanya Itu Berubah Ini Bisa Mengambil Nyawa Bisakah Kita Belum Sampai Saat Itu Kita Tidak Tahu Nabi Yerimiyah Di Pelantaran Penjagaan Itu Di Masa Masa Kegentingan Ini Kemarin Di Pasal Kemarin Kita Melihat Dia Hendak Keluar Ke Pintu Gerbang Benyamin Disana Hendak Mengurus Pembagian Warisan Di Antara Kaum Keluarganya Di Di Dalam Masa Hendak Mengambil Pembagian Warisan Bagaimana Kehendak Yerimiyah Dia Hendak Melindungi Harta Warisannya Yang Dibadikan Kepadanya Dan Juga Hendak Memberitahukan Kepada Orang Israel Setelah Dari Pembuangan Mereka Akan Pulang Kembali Dan Tanah Ini Nanti Ada Gunanya Dan Yehuda Tidak Akan Binasa Selamanya Tetapi Pada Saat Dia Melakukan Ini Dia Disalah Pahami Sehingga Dia Ditangkap Dan Mengurung Dia Sampai Dia Dibuang Di Ruang Cadangan Air Di Bawah Tanah Dan Raja Melihat Memindahkan Dia Mohon pada Raja Agar Jangan Dikembalikan Sesungguh Yerimiyah Juga Takut Kalau Dia Dibuang Dapat Cadangan Air Sebab Dia Akan Mati Kalau Orang Biasa Mungkin Akan Berkata Akan Mengatakan Hal Yang Enak Didengar Agar Jangan Dibuang Kembali Di Tempat Cadangan Air Itu Tetapi Nabi Tetap Menyampaikan Yang Sesungguh Pesan Yang Sesungguh Dia Terus Memberitakan Yang Sesungguh Dan Disini Empat Orang Ini Hanya Mendengar Itu Itu Saja Yang Diucapkan Yerime Yaitu Kota Ini Akan Mati Karena Pedang Karena Kelaparan Penyakit Sampar Dan Orang Kasdim Akan Menjarah Hidupnya Dan Pesan Yang Disampai Yerime Menyuruh Orang Yahuda Untuk Menyerah Tuntuk Jadi Ini Perkataan Yang Tidak Enak Didengar Tapi Yerime Ia Orang Yang Dipakai Ala Dia Terus Menyampaikan Firman Nubwatannya Dia Tidak Takut Dia Berkata Agar Siapa Yang Kuadari Sini Mendapatkan Orang Kasdim Dia Akan Tetap Hidup Nyawanya Akan Menjadi Jarahan Baginya Ia Tetap Hidup Dan Kota Ini Pasti Diserahkan Di Dalam Tangan Tentara Babel Dan Akan Merebutnya Maka Pemuka Itu Menghadap Raja Baiklah Orang Ini Dihukum Mati Sebab Sebenarnya Dengan Mengatakan Hal-hal Ini Melemahkan Semangat Prajurit Prajurit Yang Masih Tinggal Di Kota Dengan Segenap Rakyat Sungguh Orang Ini Tidak Mengusahakan Kesejahteraan Untuk Bangsa Ini Melainkan Kemalangan Jadi Para Pemuka Ini Meminta Untuk Menghukum Yerimah Dihukum Mati Sebab Yerimah Menyampaikan Hal Pesan Yang Bencana Tapi Yerimah Terap Berkala Baik Raja Dan Semangat Kalian Untuk Menyerah Untuk Taat Sebah Melihat Akan Hidup Pesan Yang Disampaikan Yerimah Yang Datang Dari Eta Itu Sungguh Sungguh Yaitu Dengan Menyerah Mereka Akan Mendapat Hidup Kalau Tidak Seluruh Kota Ini Akan Dibakar Habis Mengapa Tidak Mau Menyerah Penghakiman Telah Ditentukan Tetapi Sayangnya Kerajaan Yehuda Tetap Berharap Kepada Mesir Tidak Berharap Kepada Allah Mereka Menyerah Memberikan Nyawa Mereka Menjadi Jarahan Dan Disini Yerimah Berkata Kalau Kalian Menyerahkan Hidup Nyawamu Menjadi Jarahan Kamu Kamu Akan Hidup Ini Lihat Ini Satu Kesempatan Tetapi Orang Yehuda Dan Raja Mereka Melakukan Mereka Mereka Akan Mendapat Hidup Yerimah Berkata Demikian Dengan Membayar Harga Nyawanya Sendiri Agar Yehuda Diselamatkan Tetapi Para Pemuka Yehuda Tidak Terima Dan Mau Membunuh Nabi Dan Waktu Orang Orang Membunuh Yerimah Bagaimana Dengan Raja Jedid Raja Jedid Kiah Sangat Alemah Dan Ia Berkata Baiklah Ia Dibawa Kuasamu Sebab Raja Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Menantang Kamu Sebab Raja Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Menantang Menentang Pemuka Pemuka Ini Aku Tidak Boleh Menantang Aku Tidak Dapat Menantang Kalian Lakukan Apa Yang Kalian Anggap Baik Maka Demikianlah Kerajaan Yehuda Diruntukkan Sebelumnya Dikatakan Kalau Raja Takut Kepada Manusia Melebihi Takut Akan Allah Maka Negara Itu Akan Diruntukkan Raja Di Yerimiyah Di Dalam Tangan Mereka Tapi Jeddikia Tahu Bahwa Yerimiyah Adalah Nabi Yang Dipakai Oleh Allah Jeddikia Jeddikia Mengapa Kamu Sampai Begitu Lemah Kalau Ini Diletakkan Dalam Situasimu Kamu Adalah Direktur Dalam Perusahaan Atau Kamu Seorang Pendeta Atau Kamu Seorang Pemimpin Hari Ini Firman Allah Juga Berfirman Bagimu Siapa Siapa Tidak Mengapa Kamu Begitu Lemah Mengapa Begitu Lemah Kamu Bisa Menyerahkan Nabi Allah Membunuh Nabi Bagaimana Kamu Mempertanggungjawab Kepada Allah Nabi Melindungimu Apa Yang Dinubahkan Nabi Itulah Satu-satunya Jalan Hidup Mengapa Kamu Takut Orang Ini Mengapa Kamu Bisa Menyerahkan Nyawa Seorang Nabi Mengapa Kamu Bisa Berkata Sebab Raja Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Menantang Kamu Baiklah Ia Dalam Kuas Dalam Kuasamu Sesungguhnya Jadi Dia Tahu Bahwa Kehendak Allah Dan Yerimia Adalah Nabi Yang Sejati Tetapi Sayangnya Dia Ditekan Oleh Para Pemuka Pemuka Ini Boleh Dikatakan Ia Diinjak Oleh Pemuka Ini Dia Takut Kepada Pemuka Pemuka Ini Mungkin Waktu Saya Melihat Waktu Dia Melihat Pemuka Itu Dia Seperti Diijak Di Lantai Untuk Memandang Para Pemuka Pemuka Ini Raja Dalam Kelemahannya Tahu Kebenaran Tahu Allah Tahu Akan Nabi Yang Sejati Tetapi Dia Dibelenggu Oleh Ketakutan Saudara Semua Yang Di Dalam Pemasaran Kalau Kamu Dalam Situasi Yang Demikian Apa Yang Kamu Perbuat Ayat 6 Mereka Mengambil Yeremia Dan Memasukkan Kedalam Perigi Milik Pangeran Malkiah Disini Dijelaskan Dengan Jelas Yang Ada Di Pelantaran Penjagaan Itu Mereka Menurunkan Yeremia Dengan Tali Di Perigi Yang Tidak Ada Air Hanya Lumpur Lalu Terperosok Yeremia Kedalam Lumpur Itu Pengorbanan Nabi Dia Disitu Akan Mati Dia Akan Mati Kelaparan Dan Situasi Sangatlah Buruk Hanyalah Lumpur Apa yang Bisa Dimakan Selain Makan Dari Lumpur Itu Setelah Dia Menyampaikan Firman Allah Berpegang Teguh Pada Kebenaran Sungguh Dengan Membayar Pembayaran Yang Sangat Besar Tetapi Kita Melihat Dalam Allah Punya Kasih Karunia Dan Orang Yang Dipakai Allah Walau Bagaimanapun Kapanpun Ia Tidak Boleh Takut Raja Takut Pemuka Pemuka Mereka Disitu Membangkang Sadis Untuk Mencelakakan Nabi Tetapi Allah Memakai Orang Asing Yaitu Orang Etopia Yaitu Ebed Melek Untuk Menyelamatkan Nabi Dan Waktu Dia Mendengar Yerimiah Ada Disitu Waktu Raja Sedang Duduk Di Pintu Gerbang Benyamin Dia Keluar Untuk Mendatangkan Raja Dan Berkata Kepada Raja Ya Tuhan Perbuatan Orang Ini Jahat Kedalam Segala Yang Mereka Lakukan Terhadap Nabi Yerimiah Yerimiah Yakni Memasukkan Dia Kedalam Perigi Ia Akan Mati Kelaparan Di Tempat Ini Sebab Tidak Ada Lagi Roti Di Kota Ini Selain Dia Akan Mati Kelaparan Kondisi Sangat Buruk Semua Adalah Lumpur Tidak Mengenakan Dingin Maka Dia Akan Cepat Mati Ditambah Ditambah Lagi Tidak Ada Barah Bahan Makanan Dia Meminta Raja Untuk Menolong Yerimiah Kita Lihat Apa Yang Diperbuat Oleh Raja Kita Melihat Allah Bisa Memakai Orang Asing Berbicara Orang Asing Ini Mengatasi Menang Atas Raja Dan Para Pemuka Pemuka Yehuda Pada Saat Allah Tidak Bisa Lagi Memakaikan Umat Asalnya Dia Bisa Memakai Bangsa Asing Seperti Allah Memakai Babel Sekarang Dia Memakai Orang Etopia Ini Untuk Menyelamatkan Yerimiah Lalu Raja Memberi Perintah Kepada Ebed Melek Orang Etopia Itu Katanya Bawalah Tiga Orang Dari Sini Dan Angkatlah Nabi Yerimiah Dari Perigi Itu Mengapa Harus Membawa Tiga Orang Selain Untuk Menarik Yerimiah Keluar Belum Tentu Ebed Melek Ini Kuat Sendirian Mengangkut Dan Juga Para Pemuka Pemuka Mungkin Para Pemuka Pemuka Dengan Kekerasan Untuk Menghalangi Jadi Tidak Bisa Melakukan Ini Jadi Disitu Dia Menyuruh Membawa Tiga Orang Dari Sini Mengangkat Yerimiah Dari Perigi Ini Kemudian Kita Melihat Seterusnya Bagaimana Begitu Buruknya Situasi Istana Yaitu Kita Melihat Pakaian Pakaian Yang Buruk Yang Robek Ini Sangat Berharga Ebed Melek Membawa Orang Orang Itu Masuk Ke Istana Raja Ke Gudang Pakaian Ketempat Pemberdaran Lalu Ia Mengambil Pakaian Yang Buruk Buruk Dan Pakaian Yang Robek Robek Lalu Menurunkan Kedengan Tali Kepada Yerimiah Di Perigi Itu Kita Lihat Negara Begitu Miskin Hanya Tinggal Pakaian Yang Buruk Pakaian Yang Robek Robek Kemudian Mengambil Pakaian Pakaian Yang Buruk Dan Robek Ini Untuk Diturunkan Kepada Yerimiah Sebagai Tali Dan Menarik Yerimiah Keluar Walaupun Sampai Situasi Demikian Dalam Keada Apapun Lakukan Apa Yang Hendak Allah Lakukan Jangan Takut Terlebih Lagi Jangan Takut Kepada Manusia Melebihi Takut Kepada Allah Ayat 14 23 Jepoin Yang Kedua Dalam Situasi Yang Tidak Memungkinkan Raja Kamu Harus Takut Taat Kepada Allah Mendengar Firman Allah Dan Nabi Sekarang Dia Telah Mati Hidup Kembali Dia Telah Keluar Dari Perigi Raja Jedikia Menyuruh Orang Membawa Nabi Yerimia Ke Pintu Yang Ketiga Di Rumah Tuhan Berkatalah Raja Kepada Yerimia Aku Mau Menanyakan Sesuatu Kepadamu Janganlah Sembunyikan Apa Apa Kepadaku Yerimia Tahu Dalam Situasi Yang Demikian Dia Tahu Apa Yang Hendak Ditanyakan Oleh Raja Jedikia Pertanyaan Juga Sama Masih Ada Keharapan Berbicara Yang Baik Tapi Yerimia Tahu Kalau Dia Berkata Yang Jujur Dia Pasti Akan Mati Maka Jawab Yerimia Kepada Raja Kepada Jedikia Apabila Aku Memberitakan Kepadamu Tentu Engkau Akan Membunuh Aku Bukan Dan Apabila Aku Memberi Nasihat Kepadamu Engkau Tidak Juga Akan Mendengarkan Aku Apa Gunanya Kamu Mau Membunuh Aku Lalu Raja Jedikia Berkata Kepada Yerimia Demi Tuhan Yang Hidup Telah Menyerahkan Nyawa Kepada Kita Aku Tidak Akan Membunuh Engkau Dan Tidak Akan Menyerahkan Engkau Ketangan Orang-orang Yang Berusaha Mencabut Nyawamu Dan Yerimia Masih Tetap Menyampaikan Filman Allah Yang Telah Disampaikan Dahulu Dan Sekarang Terus Dilagakan Kalau Kamu Keluar Menyerah Kepada Perwira Raja Babel Maka Nyawamu Akan Terpelihara Dan Kota Ini Tidak Akan Dihanguskan Dengan Api Engkau Dan Keluargamu Akan Hidup Dalam Situasi Demikian Jalan Hidup Dan Mati Yaitu Untuk Menyerah Babel Yang Dibangkitkan Oleh Allah Kalau Kamu Tidak Keluar Untuk Menyerah Tetapi Jika Engkau Tidak Menyerah Kepada Para Perwira Raja Babel Maka Kota Ini Diserahkan Kedalam Tangan Orang Orang Kasdim Yang Akan Menghanguskan Dengan Api Dan Engkau Sendiri Tidak Akan Luput Dari Tangan Mereka Nabi Menyarankan Raja Untuk Menyerah Untuk Menyelamatkan Hidup Raja Bapikir Kalau Aku Menyerah Ini Kehendak Hala Aku Dan Keluarga Aku Akan Hidup Dan Kota Ini Tidak Akan Dihanguskan Yerusalem Tidak Akan Dirusak Tetapi Aku Menyerah Kepada Orang Kasdim Kalau Orang Orang Kasdim Membawa Aku Ke Babel Disitu Ada Orang Orang Yang Telah Menyerah Kepada Babel Dan Orang Kasdim Akan Menyerah Aku Kepada Orang Orang Yahuda Yang Telah Menyerah Kepada Babel Mereka Akan Akan Mengejek Aku Dikatakan Mereka Akan Memperdayakan Kalau Lebih Awal Kami Berbuat Demikian Maka Tidak Akan Terjadi Dengan Demikian Dia Takut Untuk Diperdayakan Dikalahkan Diolok Dia Lebih Takut Pada Manusia Daripada Allah Kalau Dia Tidak Takut Kepada Pemuka Pemuka Ini Dia Datang Kepada Orang Kasdim Dan Walaupun Diserahkan Kepada Para Orang Orang Yahuda Yang Telah Diakup Pembuangan Walaupun Dia Merasa Tidak Enak Merasa Dimalu Tetapi Yerima Berkata Itu Tidak Akan Terjadi Padamu Dengarkan Suara Tuhan Apa Yang Hal Apa Yang Kukatakan Kepadamu Maka Keadaan Dan Akan Baik Dan Nyawamu Akan Terpelihara Jalan Untuk Menyelamatkan Orang Kasdim Tidak Akan Mengambil Nyawamu Kamu Tidak Perlu Takut Nanti Juga Tetapi Jika Engkau Enggan Menyerahkan Diri Maka Firman Tuhan Dinyatakan Kepadanya Dan Disitu Menyatak Yerimiyah Memberikan Seperti Lagu Ratapan Yaitu Untuk Memberi Kesempatan Mohon Engkau Untuk Mendengar Perkataanku Di Ayat 22 Ayat 21 Jika Engkau Enggan Menyerahkan Diri Maka Firman Yang Dinyatakan Tuhan Padaku Yaitu Lagu Ratapan Sungguh Semua Perempuan Yang Masih Tinggal Di Istana Yahudah Para Putri Putri Raja Mereka Akan Digiring Keluar Di Hadapan Para Parwira Babel Sambil Berseru Para Putri Putri Raja Ini Akan Menyanyi Berseru Demikian Kepadamu Engkau Diperdayakan Dikalahkan Oleh Sahabat Sahabatmu Yaitu Para Pemuka Pemuka Yahuda Dan Rakyat Yahuda Telah Memperdayakan Dikalahkan Olehmu Menyatakan Mereka Seperti Dirimu Mereka Telah Dikalahkan Kamu Telah Dikalahkan Oleh Sahab Oleh Mereka Keputusan Mereka Lebih Unggul Daripada Keputusanmu Dan Mereka Mendengal Mereka Dan Dikalahkan Artinya Kamu Seluruhnya Mengikuti Mereka Tetapi Baru Saja Kakimu Terpelosok Kedalam Lumpur Yaitu Melihat Kamu Ditawan Kamu Ditangkap Terpelosok Dalam Situasi Dalam Lumpur Mereka Sudah Berpaling Pulang Darimu Sekarang Sebelum Kamu Seluruhnya Mendengar Mereka Kamu Masih Punya Kesempatan Anggaplah Ini Kamu Dengar Sendiri Kalau Kalau Kamu Tidak Mau Mendengar Para Putri-putri Raja Akan Berkat Berseru Demikian Di hadapan Orang Babel Akan Berseru Demikian Kerajaan Kerajaan Memperdayakan Dirinya Sendiri Jadi Kya Mendengar Mereka Tetapi Mereka Terpelosok Kakinya Terperangkap Ditawan Ke Babel Mereka Melihat Babel Melihat Jadi Demikian Mereka Langsung Berpaling Pulang Raja Jedik Mengapa Kamu Harus Mendengar Orang Orang Ini Akan Membangkang Kepadamu Semua Istrimu Dan Anak Anak Akan Dikiring Keluar Di hadapan Orang Orang Kasdim Itu Dan Engkau Sendiri Tidak Akan Luput Dari Tangan Mereka Tetapi Engkau Akan Tertangkap Oleh Laja Babel Dan Kota Ini Akan Dihangus Dengan Api Jedik Dengarlah Apa Yang Aku Katakan Allah Telah Berfirman Demikian Kalau Kamu Mendengar Kata Kata Mereka Kamu Akan Mengalami Nasib Yang Demikian Tapi Sayangnya Raja Tidak Berubah Pada Pendiriannya Kemudian 24-28 Sungguh Raja Takut Kepada Rakyat Melebihi Takut Kepada Allah Atau Raja Takut Kepada Pemuka Pemuka Lebih Dari Takut Kepada Allah Raja Sangat Mengerti Akan Para Pemuka Pemuka Ini Raja Mendengar Nasihat Dari Yerimiyah Tetapi Dia Tidak Mau Mengikuti Dan Dia Berkata Kepada Yerimiyah Jangan Jangan Orang Yang Mengetahui Tentang Pembicaraan Ini Supaya Engkau Jangan Mati Apabila Para Pemuka Mendengar Bahwa Aku Telah Berbicara Dengan Engkau Sesungguhnya Mereka Telah Mengawasi Kita Aku Pun Diawasi Aku Pun Tidak Bisa Melawan Mereka Mereka Tahu Aku Akan Datang Mendapatkan Dan Mereka Akan Mendapatkan Dan Bertanya Kepadamu Beritahukan Apa Yang Kami Katakan Kepada Raja Dan Katakan Raja Kepadamu Jangan Sembunyikan Jangan Kamu Beritahukan Supaya Kamu Jangan Dibuduh Mereka Akan Datang Kepadamu Bertanya Pada Saat Mereka Datang Bertanya Kepadamu Maka Haruslah Kau Katakan Kepada Mereka Aku Menyampaikan Permohonan Di hadapan Raja Supaya Aku Jangan Dikembalikan Ke rumah Yonatan Untuk Mati Di Sana Memang Semua Pemuka Itu Datang Bertanya Kepada Yerimiyah Dan Yerimiyah Menurut Perkataan Raja Menjawab Mereka Dan Orang-orang Itu Demikian Percaya Maka Yerimiyah Tinggal Di Penantaran Penjagaan Itu Sampai Kepada Hari Yerusalem Direbut Sampai Pada Akhirnya Raja Tidak Mendengar Nasihat Dari Yerimiyah Orang Yang Dipakai Allah Walau Dalam Keadaan Apapun Situ Apun Jangan Takut Kepada Orang Melewati Takut Akan Allah Jangan Jangan Dikuasai Oleh Ketakutan Orang Pemerintahnya Dia Tidak Bisa Mengambil Keputusan Ini Sebab Dia Ditekan Oleh Para Pemuka Dan Mereka Dia Takut Kepada Pemuka Pemuka Ini Jadi Dia Tidak Bisa Mendengar Allah Dia Hanya Bisa Mendengar Para Orang-orang Ini Sampai Sampai Pada Akhirnya Dia Tau Dia Akan Mati Kota Pasti Akan Dibinas Kan Dia Tidak Bisa Lepas Dari Tekanan Orang-orang Ini Ketakutan Meliputi Dia Tetapi Yeremia Walau Bagana Manapun Juga Sayangnya Dia Besar Dalam Situasi Yang Demikian Dikatakan Dalam Situasi Demikian Alam Membangkitkan Nabi Walau Dalam Keadapun Dia Tetap Menyampaikan Firman Allah Dia Takut Akan Alam Lebih Dari Takut Akan Manusia Walaupun Harus Membayar Nyawa Dia Tetap Berkorban Saudara Semua Peringatan Apa Yang Kamu Dapati Memilih Jangan Takut Kepada Manusia Melebihi Takut Akan Allah Dan Percayalah Kepada Allah Punya Kasih Karunia Seperti Yeremia Seluruh Negara Melawan Dia Tetapi Pada Akhirnya Allah Tetap Memakai Orang Asing Untuk Menyelamatkan Nyawanya Tapi Sayangnya Dengan Mata Melihat Runtun Negara Yahudah Hal Yang Sangat Menyedikan Dan Di Pasal Berikutnya Kita Akan Melihat Nabi Yerimiyah Misinya Menghalangi Kerajaan Yahudah Runtuh Seperti Kereta Api Jangan Menuju Jurang Dia disitu Menahan Berhenti Berhenti Dengarlah Firman Allah Tetapi Dia ditubruk Oleh kereta Api Itu Sendiri Hancurlah Kerajaan Yahudah Dan Melihat Kerajaan Yahudah Kereta Api Ini Menuju Terjurang Frank Hancur Hancur Binasa Dan Nabi Sangat Bersusah Hati Tetapi Nabi Masih Punya Harapan Kepada Allah Negara Kerajaan Yahudah 70 Tahun Kalian Akan Pulang Kembali Bersabarlah Hay Yahudah Janji Allah Kepada Yahud Kepada Daud Itu Sungguh Nyata Kita Harus Punya Iman Saudara Semua Hal Yang Dunia Ini Mengapa Harus Kita Pegang Orang Orang Dunia Mengapa Harus Takut Mengapa Kita Harus Takut Kepada Mereka Kita Sebagai Hamba Allah Bagaimanapun Juga Jangan Takut Orang Menglebihi Takut Akan Allah Jangan Mengasih Dunia Lebih Banyak Daripada Mengasihi Allah Sebab Setelah Hidup Bukan Tanda Titik Tetapi Itu Tanda Koma Kita 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 Akan Terus Menuju Jalan Yang Kekal Ada Kekal Yang Kekal Allah Adalah Menarak Yang Kita Yang Kuat Dia Adalah Segalanya Bagi Kita Dan Kita Akan Membawa Keputusan Hidup Kita Yang Sekarang Untuk Menuju Yang Kekal Sampai Di Tempat Yang Kekal Di Api Yang Neraka Atau Di Kota Surgawi Mohon Tuhan Untuk Menolong Kita Tuhan Memberkati Mari Menyembah Tuhan Tuhan Ts Hawaiian Tuhan deren Tuhan Knud Tuhan selamat menikmati 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 ampuni kami saya ingin melayani saudara-saudara semua, kamu tahu kamu masih tetap hidup dalam ketakutan kamu tahu bahwa Tuhan ingin kamu menyampaikan sesuatu, baik itu kepada anggota selmu atau kepada orang lain, tetapi kamu takut, kamu takut kamu hidup dalam ketakutan yang di arena silakan maju ke depan, kalau kita yang di online, silakan letakkan tangan kita di atas hati kita, kita datang di hadapan Allah, mohon anugerahnya untuk datang di dalam hidup kita, agar kita jangan lagi takut Raja Jeddike, dia adalah seorang raja, tetapi karena ketakutan dia terus terjatuh, terperosok dalam ketakutan dan termasuk dirinya dan negaranya jatuh pada kebinasan ketakutan ini dalam hidup kita akarnya yang sangat dalam, berakar di dalam hidup kita bahkan telah mengikat hidup kita kita tidak tahu dari kecil hingga dewasa, kita takut, takut, takut sampai di umur kita sekarang juga masih takut kita ingin tidak takut tetapi masih tetap takut, ingin bersembunyi di belakang orang kita ingin sembunyi di belakang orang, kita tidak mau menghadapi, tidak mengerjakan saya mengundang saudara semua, serahkan ketakutanmu kepada Tuhan beritahu kepada Tuhan ketidakperdayaanmu ketidakperdayaanmu Tuhan, kami tidak mau takut kami pun ingin berani kami ingin berdari kukutat tapi kami tidak sanggup kami tidak sanggup Tuhan, mohon Engkau tolong kami tolong kami saya mengundang saudara semua untuk berdoa syarat pada Tuhan kita mohon Tuhan untuk menolong kita kita tidak mau ketakutan ini Tuhan kami benci pada ketakutan ini selamatkanlah kami ya Tuhan selamatkanlah kami jadikan jadikan dia punya kedudukan punya kuasa tetapi jadikan masih tetap takut-takut mengambil karena takut mengambil keputusan yang salah demikian juga hidup kami kami dalam ketakutan kami yang ketakutan yang selaku melekat di dalam hidup kami Tuhan mohon tolong kami lepaskanlah kami bahkan kami pun tidak bisa melepaskan diri kami sendiri Tuhan mohon anugerahmu tercura di dalam kehidupan kami mohon Engkau tolong kami lepaskan kami dari ketakutan ini dari hidup kami Engkau lepaskan buang ketakutan ini kami tidak mau takut kepada pemimpin kami orang-orang kami tidak takut kami tidak kami tidak takut kepada tidak mendapatkan penghargaan atau tidak dihormati Tuhan tolong kami ampunilah kami kami selalu melayani ketakutan ini kami bukan melayani Engkau dan kami terus takut-takut kami tidak tahu apa yang kami takuti Tuhan mohon Engkau tolong kami tolong kami keluar dari ketakutan ini keluar dari bengkai keluar dari benteng-benteng ketakutan ini besar dari tetap 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 Tuhan masih tetap memberikan Kasih karunianya Tuhan tidak meninggalkan Yehuda Bahkan pedang Kelaparan sampan Diangkut di pembuangan Tetapi janji Tuhan 70 tahun kembali Mereka akan datang Pulang kembali Kasih Allah tidak pernah meninggalkan kita Yang kita pegangnya itu Kasih Allah Kasih Allah mengasihi kita semua Kasih Menyernakan ketakutan Dalam hati kita Peganglah pada kasih ini Peganglah kasih Allah Yang tidak pernah meninggalkan kita Allah memilih Kasih Allah Mengasihi kita sampai pada penghadisan Allah memilih Yehuda Dia mengasihi Yehuda Dan hari ini juga Allah memilihmu Memilihmu sebagai pemimpin Sebagai pemuka Dia hendak memakai Jadi dalam situasi apapun Kita jangan takut Dalam situasi apapun Yang harus kita pegang Yang harus kita percaya Yaitu Allah mengasihi kita Mari kita letakkan tangan kita Di atas hati Kita menerima kasih Dari Allah Dan memilih kita semua orang Kita bersama Menerima kasih Kamu adalah Pemuka-pemuka yang dipilih Allah baik kamu di rumah Di gereja Di tempat kerjamu Kamu adalah orang Yang dipilih oleh Allah pemuka Dan di dalam kasih ini Di dalam kasih yang Yang setia ini Beritahukan kepada Allah Tuhan Aku percaya Aku percaya Tuhan Aku percaya Akan pilihanmu Aku percaya Engkau akan memakai aku Mari kita berdoa Beritahukan kepada Tuhan Pakailah aku Ya Allah ku Pakailah aku Walau bagaimanapun Juga Pakailah aku Buang segala Ketakutanku Hapus Hapuskan segala Ketakutanku Aku mau percaya Aku mau percaya Kepada engkau Kasihmu Kasihmu tidak pernah Meninggalkan Kasih setiapmu Seperti Su Kita mohon pada Tuhan Kita dengan berani Menyatakan kehendak Dengan berdasarkan Kehendak Allah Beritakan kehendak Allah Apakah kamu bersedia Untuk memberitakan Kehendak Allah Mungkin kamu harus Membayar Dengan Perlu pengorbanan Perlu keberanian Kita mengambil Kita mengambil Keputusan Kepada Allah Tuhan Aku Mengambil Keputusan Tuhan Aku Mau Membayar Harga Untuk Memberitakan Dengan berani Kami Memberitakan Kristus Lahir Di Pondok Daun Dan kami Beritakan Di Hongkong Di seluruh dunia Di seluruh dunia Kristus Lahir Di Hari Raya Pondok Daun Demikian juga Kami di Hongkong Menyatakan Kehendak Allah Mari kita bersama Berdoa Mohon Tuhan Mengurapi kita Dan memakai kita Syair Keberanian Yang kurang Yang kurang Berani Kekurang berani Kekurang kasih Kami Kami Tadak Akat tanganmu Untuk Mohon kepada Tuhan Tuhan aku Mau Tuhan beri aku Keberanian Beri aku Keberanian Beri aku Kasihmu Agar Karena Engkau Mengasihi aku Aku Mengasihi Orang lain Dengan berani Untuk Mengasihi Dan memberitakan Shatabarabaradadadada Shatabarabaradadadadada kasih Tuhan dicura bagi kita agar kita tidak menyaratikan saudara-saudari semua kita punya tiga bagian untuk berdoa pertama kita berdoa untuk Israel Israel menghadapi peperangan yang besar kita mohon agar para pemuka raja Israel di saat masa-masa yang genting ini untuk taat kepada Allah dan mendengar Allah jangan takut kepada manusia yang menjadi raja jangan takut kepada pemuka-pemuka seperti jadiknya dan menjadi raja jangan egois pertama kita tandakan tangan kita berdoa untuk pemuka-pemuka Israel perjabat Israel mari kita berdoa mari kita bersama berdoa untuk Israel mohon Tuhan untuk melindungi Israel selamat menikmati selamat menikmati kemudian dan doa kita yang kedua kita berdoa untuk cinang untuk bangsa-bangsa Allah bisa memakai suatu bangsa kita berdoa untuk bangsa-bangsa, walau bagaimanapun juga yang menjadi pemuka mereka jangan takut kepada manusia harus takut kepada Allah dan harus menjadi hamba Allah amin mari kita berdoa para pejabat pemuka bangsa-bangsa syarabara 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 dan yang ketiga kita berdoa untuk diri kita sendiri dan juga untuk negeri kita untuk kota kita berdoa penghentuhan untuk melindungi hari-hari kita hari yang tenteram damai yang tenteram agar kita lepas dari tekanan seperti Yahuda kita bisa di di dalam zaman yang damai untuk memberitakan injil dan mohon Tuhan untuk memberi kita setiap orang punya iman, percaya kepada Allah percaya kepada janji Allah dalam situasi apapun kita tidak takut, amin mari kita berdoa untuk diri kita dan rabah hatimu berkata kepada hatimu berdoa mohon Tuhan untuk memberikan kekuatan pada kita dan memberikan hari-hari kita damai dan aman Tuhan kami mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa-bangsa untuk Israel untuk kami berdoa Tuhan engkau mendengar doa kami agar kami semua orang percaya jangan takut agar kami semua mengikuti engkau agar kami berlari masuk dalam menara yang kuat di dalam engkau segala iblis, segala musuh, situasi tidak akan menekan kami Tuhan berdoa kami Tuhan beri kami damai sejahtera penuh dengan ketentraman hari-hari penuh dengan ketentraman damai sentosa agar kami memberitakan injilmu dan apa yang kami perlukan engkau sediakan tolonglah kami dan apapun kesusahan yang kami hadapi beri kami kemenangan demi kemenangan sebab Tuhan engkau Allah yang maha kuasa tolonglah kami dan terus percaya kepada engkau dan mengikuti engkau aku dalam nama Yesus memberkati saudara-saudari semua engkau mendapatkan iman dan kekuatan dari Allah kiranya Tuhan memberikan kasih karunianya di dalam situasimu yang sekarang ini membuka jalan yang baru dan Allah memberitahukan kepada mu hai anakku kamu punah jalan keluar dengarlah firman Allah kamu pasti akan diberkati dan diselamatkan Tuhan memberikan kekuatan bagimu dalam nama Yesus memberkati mu amin kita lindungan sampai disini Tuhan Yesus memberkati